Bank Indonesia menyatakan pelemahan rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat masih lebih baik dibanding sejumlah mata uang lain diantaranya Won Korea dan Bad Thailand. Adapun sejak awal tahun hingga 20 Februari, Bank Indonesia mencatat rupiah telah terdepresiasi 1,68% terhadap Dolar Amerika. Seiring kecenderungan pelemahan rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sejak awal tahun, Bank Indonesia menyatakan pergerakan nilai tukar rupiah masih lebih baik dari sejumlah mata uang asing lain seperti Won Korea dan Bad Thailand. Gubernur Bank Indonesia, Peri Wadjo, mengakui rupiah masih terdepresiasi dibandingkan posisi pada akhir tahun 2023 lalu. Tercatat nilai tukar rupiah melemah 1,68% sejak awal tahun hingga 20 Februari 2024. Dengan perkembangan ini nilai tukar rupiah hanya sedikit melemah 1,68% dari level akhir Desember 2023 atau year to date. Lebih baik dibandingkan dengan pelemahan Won Korea, Ringgit Malaysia dan Bad Thailand yang masing-masing melemah sebesar 3,69%, 4,27% dan 5,31%. Kedepan nilai tukar rupiah dipergerakan stabil dengan kecenderungan menguat, didorong oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing. Meskipun tercatat masih melemah, Bank Indonesia meyakini rupiah akan menguat kedepannya. Salah satu sentimen utamanya yakni penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang diproyeksi Bank Indonesia akan terjadi pada paru kedua tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!